Gue yakin pasti video yang mau kasihkan Hai, pada video kali ini aku bakal ngajakan kalian bagaimana cara membuat efek kabut seperti ini Sebenernya cara membuat efek haze, mist, atau efek kabut ini sebenernya mudah banget Dan pada video ini aku bakal ngajakan kalian menggunakan 3 aplikasi 2 aplikasi dari komputer, 1 aplikasi dari HP Kita langsung aja masuk ke aplikasi pertama yaitu adalah Premiere Yaitu caranya dengan menambahkan adjustment layer dan ganti blend mode-nya ke lighten Habis itu tambahkan efek gaussian blur, tambahkan 37, 38 atau ya sebebasnya sesuka kalian lah Pokoknya intinya kalau udah nyaman di mata kalian yaudah segitu aja And done! Jadi gitulah cara di Premiere Pro Oke, masuk lagi ke aplikasi kedua yaitu adalah Photoshop Cara aku diadupi Photoshop adalah dengan menduplicate fotomu Lalu sama seperti Premiere Pro yaitu ubah blend mode-nya dari normal ke lighten Setelah itu tambahkan efek gaussian blur and done! Dan sekarang masuk ke aplikasi ketiga yaitu adalah PixArt Oke, caranya di PixArt ini sangat gampang banget Kalian langsung import aja foto kalian ke PixArt Lalu kalian add foto yang sama Lalu kalian ganti blend mode-nya ke lighten juga Dan pergi ke FX dan pilih FX blur Di situ ada pilihan gaussian blur Langsung kalian pilih aja gaussian blur-nya Lalu kalau kalian ingin ngatur blur-nya langsung tekan aja bagian gaussian blur-nya Dan atur blur-nya seberapa Setelah itu langsung tekan apply and done! Oke jadi segitu aja untuk tutorial hari ini Semoga bermanfaat dan menambah foto dan video kalian menjadi lebih keren dan indah Anyway, thanks for watching See you guys in next video! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax